Halo, selamat datang kembali di Youtube Channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah pembahasan edisi tanggal 30 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024. Dan seperti janji saya pada minggu lalu, minggu ini saya akan memberikan something yang lebih spesial daripada biasanya. Yang dimana minggu ini akan saya alokasikan sedikit waktu dari video kali ini untuk membahas apa yang kemungkinan akan terjadi antara Oktober sampai dengan November secara global. Hal yang saya maksud secara global itu adalah indeks saham secara global. Karena di sini ada kemiripan antara yang terjadi tahun 2024 ini dengan apa yang terjadi di tahun 2007. Seperti apa? Saya akan mulai dari yang namanya Forex Factory. Nah mungkin kalian bertanya-tanya, ya di sini saya memulai dari Forex Factory. Kalian perhatikan tanggalnya adalah tanggal yang sudah lewat yaitu tanggal 19 September. Oke, 19 September. Nah di 19 September ini adalah waktu dimana, oke, the Fed mulai potong suku bunga. Yaitu dari angka 5,5% menjadi 5%, 50 basis point atau 0,5%. Nah, kalian catat tanggalnya adalah 19 September 2024. Sebenarnya hal ini sama dengan apa yang terjadi pada tanggal 19 September 2007 yang lalu. Nah di sini saya akan share apa yang terjadi. Oke, nah kalian bisa lihat di sini, ya ini ada artikel yang saya kutip dari CNBC yang dimana ketika itu Fed juga mulai memotong suku bunga di tahun 2007, 18 September. 18 September ini adalah 18 September waktu di Amerika. Oke, tapi kalau kita lihat sebenarnya, ya waktunya itu secara di Indonesia itu adalah 19 September. Oke, 19 September. Nah di sini kalian bisa lihat, ya saya akan scroll down ke bawah. Oke, nah di sini kita bisa lihat sama-sama. Oke, nah 19 September 2007 ketika itu suku bunganya 5,25 itu langsung dipangkas 0,5% atau 50 basis point. Oke, jadi artinya di 7 tahun yang lalu, oke, Fed juga memangkas, mulai memangkas suku bunganya. Ya, kalian bisa lihat setelah itu ya, suku bunganya turun terus. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ya, dibandingkan sebelumnya itu mengalami penurunan terus-menerus. Ya, kalian bisa lihat di sini semua. Oke, ya kalian bisa scroll ini di forexfactory.com. Oke, nah sekarang, tadi saya sudah sampaikan, 2007 mulai terjadi pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis point atau 0,50%. Dan kemudian di tahun ini, 2024, ya mulai terjadi pemangkasan suku bunga juga mulai dari angka 5,5% menjadi 5% atau sebanyak 50 basis point. Nah, kalian bisa lihat di sini sekali lagi. Ya, ini ya, 5,5% menjadi 5%. Nah, ini yang terjadi di 2007 dan 2024. Nah, yang saya ingin show ini adalah sesuatu yang possibly bisa saja terjadi. Oke, bisa saja terjadi. Karena ada kemiripan antara apa yang terjadi sekarang dengan 2007. Oke, nah kita lihat di index spot. Nah, di sini kalian bisa lihat weekly market outlook saya. Ini adalah pembahasan untuk minggu ini. Di sini saya pilih satu section lagi saya tambahkan adalah index spot. Index spot ini saya tunjukkan adalah, saya akan tunjukkan 3 index major di US. S&P 500, Nasdaq, dan Dow Jones. Oke, ini semuanya adalah spot. Karena kalau dengan demikian, kita baru bisa mengambil historical data-nya lebih panjang. Oke, kita langsung ke chart monthly. Oke, bisa saya akan bawa kita semua tour back ke tahun 2007. Oke, di tahun 2007. Nah, ketika itu harga tertinggi terjadi di bulan Oktober. Nah, kenapa saya baru ulas ini sekarang? Karena minggu ini kita akan masuk ke Oktober. Yang artinya, kalau kita lihat di sini, di bulan Oktober tahun 2007, harga S&P 500 record height-nya adalah Rp1.576. Oke, Rp1.576. Dan by the time, ketika itu, satu bulan kemudian, harga mulai terjadi penurunan. Oke, harga terjadi penurunan dari Rp1.576, harga drop sampai dengan Rp6.666. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini penurunannya adalah 17 bar. Oke, 17 bar, 518 hari. Oke, kalian tinggal bagi 17 bar itu berarti satu tahunan lebih dari record height. Dia turun sampai Maret 2009. Oke, satu tahunan lebih. Nah, ketika itu dari titik tertinggi drop sampai titik terendah, itu penurunannya secara persentase adalah 57,69%. Nah, that's why saya baru mau bahas minggu ini, bukan di minggu lalu. Kenapa? Karena kita memasuki bulan Oktober. Artinya, Oktober, November itu adalah satu bulan persiapan. Apabila hal ini kembali terulang di tahun ini, maka saya nggak mau teman-teman yang khusus yang menyaksikan video ini, dan teman-teman yang apabila sudah menyaksikan video ini, silahkan bagikan ke teman-teman lainnya. Oke, saya tidak mau teman-teman yang menyaksikan video ini, nanti freak out apabila skenario ini terjadi. Yang di sini saya maksud adalah, saya tidak ingin kalian surprise nanti apabila hal seperti ini terjadi. Oke, nah ini S&P 500. Lalu bagaimana dengan Nasdaq? Nasdaq juga mirip. Ini saya sudah tandai. Kalian bisa lihat record high ketika itu baru 2.226, lalu dia drop sampai titik terendah, itu kurang lebih 13 bar, sampai dengan ini. Di sini dia drop sampai titik terendah itu secara mandi, chak man li. Oke. Dari 2.239 sampai titik terendahnya adalah 1.018. Dropnya secara persentase adalah 54%. Oke. Ya, 54%. So next, bagaimana dengan Dow Jones? Indeks yang sering kita bahas secara mingguan. Indeks Dow Jones juga sama, ketika itu di Oktober record highnya adalah 14.198, kemudian dia drop sampai titik terendah, yaitu di harga 6.469. Secara persentase adalah 54%. Yang artinya adalah apabila skenario ini terjadi, maka kita tidak usah heran apabila stock market indeks secara global itu drop lebih dari 50%. Oke. Jadi kalian bisa bayangkan dari harga sekarang 42.000, kalau dia drop 50%, maka tinggal di bawah 30.000, indeks Nasdaq di bawah 10.000, S&P 500 di bawah 2.500. Oke. Nah, mungkin tidak terjadi. Sudah sangat-sangat mungkin. Mengapa saya katakan sangat-sangat mungkin? Apabila kita perhatikan pada saat ini, stock indeks secara global, ya, kecuali di sini, itu tidak ada koreksi yang cukup berarti. Kalian bisa lihat dari 2008-2009 harga ini naik terus, kecuali di sini, ini ada drop yang sangat signifikan, tapi itu pun dropnya adalah sangat short-lived, artinya sebentar saja, ya, hanya makan waktu 2-3 bulan, and then recovery for another record hike. Oke. Dan apabila, teman-teman, kalau kalian simak outlook saya untuk tahun 2024 ini, untuk stock indeks secara global, saya tetangkan, saya sangat beris. Walaupun pada saat ini, keeps breaking hike for another record, ya, tapi saya ingin sampaikan, temuan yang terjadi pada tahun 2007, yang terjadi pada tahun 2007, tanggal 19 September, dan 2024, 19 September, Fed mulai potong bunga, 50 basis point, dan, apabila skenario ini kembali terulang, maka saya tidak ingin, teman-teman yang menyaksikan video ini, akan freak out, atau akan panik terjadi, panik di pasar. Oke, drop, atau, all time hike yang terjadi, Oke, apabila ini terulang di bulan November, ya, apabila ini terulang nanti di bulan November 2024 ini, seperti yang terjadi 2007, bulan November, 50%, oke, saya tidak ingin kalian terjebak, khususnya buat teman-teman yang trading di index, oke, we'll sell it, and then after the drop, ya, we'll buy it. Karena kenapa? Karena secara structure, untuk market index, sebenarnya adalah bullish, namun karena belum ada koreksi yang cukup berarti, seperti ini contohnya, di chart weekly, untuk market thousands, oke, drop, impulse, ya, change of character, di sini terjadi, impulse, A, B, we will have another drop. ya, possibly the best adalah dia kasih expanding flat, ya, bentuknya begini, oke, ini the best scenario, ya, we take the buy after breaking this low, ya, untuk, buy on low, atau big buy, oke, tapi apakah wajib harus ke bawah ini? enggak, dia bisa juga begini kan, jadi yang namanya apa? menjadi yang namanya, oke, menjadi yang namanya apa? menjadi yang namanya running flat, oke, oke, nah, so, kita, ini yang mau saya sampaikan, dari minggu lalu, oke, pay attention, closer attention, karena, kalau ini kembali terulang, ini akan terjadi di antara bulan Oktober, atau bulan November, kenapa di bulan November? karena di bulan November, secara fundamental, itu ada event presidential election di US, oke, apakah ini akan menjadi pemicu? kita enggak tahu, apakah mungkin geopolitik? kita juga enggak tahu, belum ada yang tahu, tapi secara struktur, dan secara kemiripan, tanggal, ini mungkin terjadi, oke, saya tidak mengatakan, ini harus terjadi persis sama, tetapi, saya tidak ingin, kalau ini terjadi, kalian yang menyaksikan video ini, kalian itu menjadi panik, ya, justru kepanikan yang di pasar terjadi adalah, chance untuk kita shot, the stock market, index stock market, and then after, the big drop, we buy it, oke, itu inti daripada, video di awal, untuk weekly market outlook kali ini, oke, kita langsung mulai saja, untuk pembahasan weekly market outlook kali ini, dimulai dari market goal, terlebih dahulu, untuk market goal, ini adalah chart 4 jam, kalian bisa lihat di sini, saya put alert di sini, ini adalah alert bagi saya, the best scenario, the best price, untuk sell pada minggu ini, ya, skenario, skenario sell untuk minggu ini, the best menurut saya adalah di sini, di atas 2678, oke, pertanyaannya adalah, kenapa di atas 2678, oke, let me explain, oke, ini adalah all time hike, 2685, lalu market drop, lalu up, bagi saya, drop impulse, A ini adalah B, and then, kenapa ini adalah B, karena ini adalah impulse, low nya, ini adalah A, oke, dan penurunannya ini, bisa saya katakan adalah, drop ke bawah, secara correctively, ada pertanyaan, ya, yang mengatakan bahwasannya, kok ini udah break di bawah 2649 nih, nah, yang saya mau sebenarnya, yang saya mau, idealnya, itu sebenarnya adalah begini, oke, idealnya itu adalah begini, ini adalah up, all time hike, lalu yang saya mau itu adalah, dia drop ke bawah, break ini, namun itu tidak terjadi, pull back, dan lalu dia baru break, ini correctively, oke, tapi by the, waktu itu, kalau misalnya dia break begini, pull back lagi, ini lebih meyakinkan lagi, kalau bentuknya begini, ya artinya dia drop, di bawah ini, lalu dia pull back, lalu break to the downside, correctively, oke, nah, itu lebih oke, lebih meyakinkan, saya lebih demen, structure dia begitu, tapi kalau, yang terjadi sekarang, market kasih kita adalah drop, tanpa break low yang disini, up, ini juga, bisa saya katakan, ini adalah B wave, tapi kalau dibandingkan, dengan yang saya inginkan tadi, yang tadi saya inginkan, lebih bagus, structure-nya, oke, it's okay, at the moment, tadi saya katakan, the best sell, atau idealnya adalah, start to look for sell, after breaking this, this top, jadi dari sini, saya expect market naik, ya, either as, ya ini, oke, either as, expanding flat, for another downside, invalidation-nya disini, atau bisa juga, dia nggak harus kasih, expanding flat, dia bisa aja kasih, misalkan running flat, running flat itu artinya, dia nggak break di atas ini, oke, jadi structure-nya jadi begini, ini up, oke, ini saya warnainya, warna kuningnya, jadi dari sini dia up, oke, nggak break di atas ini, dia kasih reaction begini, ya ini juga valid, untuk ke bawah, stop loss-nya di atas ini, oke, nah itu yang saya lihat, skenario, yang saya lihat untuk minggu ini, jadi, kalau mau buy, itu harus short them, oke, harus short them, oke, stop loss-nya di bawah ini, karena saya anggap, wave B-nya ini, udah kelar di sini, dia naik ke atas, oke, ya untuk, big sell, ya paling ideal itu adalah, antara dia running flat, ya nggak harus break di atas ini, lalu kasih reaction ke bawah, kalau kita sell, targetnya adalah, harus break low yang di sini, ya, atau, yang satu lagi, skenario paling ideal, untuk minggu ini adalah, look for yourself, after breaking this top, 2678, and then kasih kita reaction, tanpa break yang di sini, untuk ke bawah, oke, itu dua skenario, either running flat, ataupun expanding flat, untuk sell, minggu ini, oke, untuk minggu ini, ya, pertanyaan kedua adalah, kemarin ada yang nanya, apakah ini sudah reversal, oke, saya akan lebih firm, ini reversal, apabila dia naik, expanding flat, atau running flat, and then kasih reaction ke bawah, drop, oke, drop, nah, kalau itu, bisa saya katakan, itu adalah langkah awal, dia reversal, oke, cuman yang saya nggak suka adalah, reversal itu biasanya, dia udah break, another all time hike, dia break, ini, last lower hike, secara impulsively, bukan seperti ini, correctively, oke, ada bedanya, ada bedanya, oke, but it's okay, apapun yang dikasih market saat ini, yang saya lihat adalah, kesimpulannya adalah, the best sell, after breaking di stop, di stop, ya, 2678, and then kasih kita sell setup, kita akan ambil sell, stop lossnya di atas ini, atau jadi running flat, tanpa harus break di atas ini, bentuknya begini, lalu dia drop, oke, nah, itu yang saya lihat untuk minggu ini, pertanyaannya adalah, apabila, kalau dia naik, break di atas ini, gimana, oke, kalau break di atas ini, break di atas ini, ya, lalu kalau dia konsolidasi, oke, kalau break di atas ini, lalu dia konsolidasi, oke, it means harga akan naik, tapi apapun itu, konsolidasi nya, saya expect, personally, kalau dia break di atas ini, dia akan membuat, menciptakan pergerakan turun ke bawah, dalam bentuk consolidation yang lebih besar, consolidation yang lebih besar ini, kita bisa trade, untuk posisi sell, oke, karena, kalau kita, dia break di atas ini, another all time hike terjadi, oke, dia harus konsolidasi lagi, untuk naik, jadi at least, kalau kita sell pun, dia konsolidasi ke bawah, kita punya waktu, punya, kesempatan untuk, keluar dari market, untuk yang ambil posisi, sell, jadi, semoga jelas, untuk XAU USD, major plan nya, adalah sell, kalau yang kalian mau buy, itu harus shorter, oke, next, yang saya mau bahas adalah, US oil, untuk US oil, nah kalian bisa lihat, ini saya ada posisi buy, disini, kenapa saya ambil posisi buy, karena ini adalah, impulse, A, B, C, expanding, ya, expanding flat, nah, masalahnya adalah, expanding flat, ini bisa one more drop, gak? ya bisa aja, dengan, dengan final invalidation saya, untuk buy, ada disini, oke, nah, ini apa? ini adalah liquidity, minggu lalu saya katakan, look for buy, ketika, dia break identical low, disini, ya, identical low ini disini, diambil, and then we start to look for, buy ternyata, 1, 2, 3, 4, 4 identical low, dia ambil semua, lalu kasih reaction, and then, took the buy, ya, sampai saat ini masih posisi buy, dari harga di bawah 68, target saya adalah di break di atas ini, untuk settle, stop loss nya adalah di bawah ini, jadi untuk ini, kalian yang belum ada posisi buy, kalian bisa tunggu, ya, kalian bisa tunggu, tunggu apa? tunggu, ini kan anda mulai ke atas kan, kalian tunggu consolidation, complete correction, then you take the buy, oke, untuk VS Oil, at the moment, saya, pulis, oke, posisinya adalah posisi buy, next market yang saya mau bahas adalah, Aussie New Zealand, Aussie New Zealand pada saat ini, saya incernya itu adalah buy, kenapa? major structure yang saya lihat itu adalah ini, oke, ini bagi saya adalah consolidation, correction, kalau harga tidak break low yang ada di sini, oke, lalu kita, kita bisa lihat, dia kasih reaction ke atas, dan we take the buy, berarti stop loss di bawah ini, oke, so Aussie New Zealand, bullish at the moment, ya, planningnya adalah planning untuk buy, oke, berikutnya adalah Euro New Zealand, Euro New Zealand, dan di sini, ini belum, ini belum kelar ya, ini adalah potential yang saya lihat, ada potensial yang bisa mungkin terjadi, oke, potensialnya seperti apa, potensialnya adalah bentuknya seperti ini, oke, ini saya akan gambar, bentuknya adalah seperti ini, trend line-nya, oke, nah, oke, jadi, kalian bisa lihat, ini dari atas ya, impulse, A, B, C, drop, nah, jadi ini adalah drop, ini adalah impulse, A, B, we need this C, karena untuk E ini, pasangannya C di sini, ini adalah, impulse night, harusnya dia dalam bentuk impulse night, permasalahan adalah, market belum kasih reaction, wave B-nya ini masih keep extending to the downside, nah, pertanyaan berikutnya adalah, dari mana saya bisa tahu, kemungkinan besar dia, dia kemungkinan besarnya begini, break this top, kenapa dia nggak begini, nah, satu hal yang saya bisa kasih tahu, untuk kalian semua yang menyaksikan video ini, untuk pair seperti Euro New Zealand, kemudian GBB OC, Euro OC, oke, kemudian GBB New Zealand, ya, mereka itu punya kebiasaan bentuk expansion, atau expanding flat, contohnya seperti ini, oke, so, apabila hal seperti ini terjadi, maka dia akan push to the upside, jadi, dengan kata lain, secara singkat, at the moment, saya look for buy, kenapa? yaitu, untuk buy, wave C-nya ini, wave C-nya ini, targetnya adalah break di atasnya, 1.80, jadi, artinya dari harga sekarang, itu masih ada, sekitar, 400-an pips ke atas, oke, up before mother down, oke, itu untuk Euro New Zealand, nah, hal yang sama, terjadi, di pair GBB Aus, nah, pertanyaan kemarin, kalian tahu, mungkin saya ada buy kan di sini, saya taruh stop loss di bawah ini, oke, nah, kenapa pertanyaan stop loss-nya di bawah ini, karena saya nggak tahu, dia extend sampai di mana, oke, karena saya nggak tahu, dia extend sampai di mana, kalau dia extend 100 pips lagi ke bawah, 200 pips lagi ke bawah, saya akan rugi, saya nahan posisinya, so, stop loss saya di bawah ini kemarin, and then, oke, at the moment, ya, at the moment, saya akan incar buy kembali, kenapa? karena expansion ini, drop, A, B, C, before mother drop, jadi, targetnya, wave C-nya, ini yang nanti kelar, adalah di atas 1.95751, dari harga sekarang, adalah 200-an pips ke atas, oke, 200-300 pips ke atas, oke, so, GBP-OC sama, untuk minggu ini, saya lihat adalah upside, yaitu untuk complete wave C, yang ada di sini, dan biasanya, wave C di, GBP-OS, Euro New Zealand, Euro-OS, biasanya, wave C-nya itu, bakal lebih panjang, daripada wave A, kenapa? karena expansion, ya, expanding flat, oke, next market, yang saya mau bahas, itu adalah, yen, GBP-yen, oke, untuk GBP-yen, all of sudden drop, pada hari Jumat yang lalu, kenapa? karena terjadi pergantian, Perdana Menteri, dan kebijakannya ini, jelas mendukung, penguatan yen, kedepannya, so, what's next, setelah ini, yang terjadi setelah ini, ya, saya expect market, untuk kasih, bagi kalian yang belum ada posisi, ya, ini adalah impulse, oke, di lower time frame, kalian bisa expect, hal seperti ini terjadi, it means, ini adalah consolidation, before another drop, oke, di sini saya pasang, Fibonacci, retracement, ya, kalau kalian lihat, complete correction-nya terjadi, di antara 50%, 61,8, atau even 71%, take the sell, and then, put your stop loss above here, oke, nah, saran saya, saran saya, maximum risk kalian, untuk sell ini, adalah maximum 2%, dari portfolio account kalian, artinya adalah, kalau account kalian 10 ribu dolar, maka maximum risk terjadi di sini, kalau kena stop loss, adalah 200 dolar, oke, itu adalah cara yang menurut saya, untuk trade di market GBP yen, dan USD yen, pada saat ini, ya, pilih salah satu, ya, kalau kalian nggak ingin double risk, kalian pilih salah satu, oke, karena kalau kalian, kena stop loss 2%, misalkan di GBP yen, maka kemungkinan USD yen, kalian juga kena stop loss 2%, 2%, 2%, 2 pair, jadi yang 4%, jadi kalian pilih salah satu, ya, pilih salah satu, wait for complete correction, oke, complete correction, before another drop, jadi USD yen juga sama, ya, view-nya ini adalah, beris, next, yang saya mau bahas adalah, BTC, nah, untuk BTC, saya akan turun ke, time frame 1 jam, oke, time frame 1 jam, ya, bisa lebih kelihatan, impulse A, B, C, ya, C, nya ini extend, nah, kenapa ini garisnya putus-putus, karena ini kemungkinan masih, ke bawah, oke, jadi, kalian tunggu, ya, tunggu, ini kalian bisa pakai break and retest, strategi break and retest, maksud saya adalah begini, break and retest itu kalian bisa ukur, ini VIP disini, oke, nah, ini not even 61,8%, ya, not even 61,8%, jadi, buy di bawah 64 ribu, atau 63 ribu, would be wiser, ya, akan lebih wise, 63 ribu 900, sampai dengan 63 ribu, ya, itu lebih wise, oke, dengan stop loss di bawah ini, ya, karena kenapa, ini adalah awal impulse nya, oke, 62 ribu 700, oke, untuk BTC, minggu ini, saya pulis, oke, cuman ini belum kelar, don't catch the falling knife, ya, biarkan dia jatuh dulu, oke, 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 Ducks, oke, yang saya mau bahas ini adalah, Ducks, nah, untuk Ducks, gimana, oke, kita bisa lihat, kita ke time frame 4 jam, nah, kita bisa lihat, Ducks ini, keeps breaking, another all time hike, ya, nah, kenaikan ini, dia harus turun, kalau dia mau lanjut, dia harus turun secara konsolidasi, minimum, that's why, kalian bisa lihat, ya, kalau terjadi another all time hike, dan dia kasih, reaction, seperti begini, seperti ini, ya, kalian bisa take sell, untuk shot, oke, tapi kalau dia begini, nggak biarin aja, dia mau naik terus ke atas, biarin aja, oke, karena kalau, karena kalau kita mau buy pun, dia harus terjadi konsolidasi dulu, bentuknya seperti ini, oke, harus ini kan adalah input, saya katakan ini adalah, sebenarnya ya, untuk bigger picture nya itu, dia harus begini, oke, dia harus begini ya, menurut saya, ini adalah impulsnya itu, dimulai dari sini, jauh dari di bawah, impuls, A, B, one more drop, seperti begini, oke, minimum, kalau kalian mau buy, setelah ini, baru kalian buy for another all time hike, oke, kalau skenario yang tadi saya sebutkan di awal, yang terjadi 2007, terulang di 2024, maka kita masih punya waktu kurang lebih 1 bulan, sebelum market drop, oke, one more down, one more push, could be last push, di atas 20 ribu, and then before, major reversal terjadi, oke, jadi untuk ducks, kalau kalian mau buy, tunggu dia drop, kalau pun dia nggak drop, kalau pun dia masih naik ke atas, tunggu, another all time hike, baru kalian sell, ya, setelah ada reaction, oke, next, yang saya mau bahas lagi adalah, Nasdaq, oke, Nasdaq ini, kalau saya ya, kalau saya, untuk trade, buy adalah jelas di bawah ini, impulse, A, B, one more drop, ini jadi expansion, buy, kenapa nggak running flat, ya, karena ini adalah di dekat all time hike, oke, dan saya merasa, Nasdaq ini memang dia bakal, break dulu all time hike nya, ya, break dulu all time hike nya, dia baru akan reverse, jadi masih ada room ke atas, cuma karena dia dekat-dekat, dengan harga all time hike, maka saya lebih prefer, kalau Nasdaq minggu ini, dia ada break di bawah, candle yang ini, low candle yang ini, oke, candle yang berapa, 19.637, break di bawah 19.637, lalu kasih reaction ke atas, baru saya take the buy, untuk another all time hike, sebelum dia reverse, oke, ini saya ada, posisi, untuk Dow Jones, untuk Dow Jones, ya, Jumat lalu, ini saya share, dari time frame besar, oke, nah ini adalah, impulse, jadi gini ya, kalian bisa lihat, impulse, A, B, C, expanding flat, up, oke, jadi ini adalah first impulse, to the upside, dan ini, drop ini, bisa aja, ini adalah, wave pertama, dari konsolidasi, sebelum another all time hike, cuman saya ada ambil posisi sell, kemarin, setelah engulfing ini, oke, stop loss saya di atas, another all time, di atas all time hike, jadi kalau saya lihat, harga turunnya ini, momennya pelan ke bawah, oke, maka saya akan, take my trade off, take profit dulu, oke, lalu baru saya akan, sell lagi di atas, another all time hike, masih mungkin gak, terjadi another all time hike, masih sangat mungkin, oke, masih sangat mungkin, ya, karena, kalau berdasarkan, apa yang tadi sudah saya sampaikan di awal, kemungkinan, hal yang terjadi, 2007, terulang di tahun ini, baru akan terjadi reversal, di bulan November, ya, mungkinnya, setelah election, ya, kemungkinan bisa aja, setelah election, setelah harga drop, baru diangkat lagi, harga naik ke atas, oke, I think that's it, itu dulu, untuk update, weekly market outlook minggu ini, ya, saksikan video yang tadi saya jelaskan, upload di depan, tentang, kemungkinan, kemiripan, yang terjadi di, index spot market, 2007, dan potensial terulang di, 2024, bagikan kepada teman-teman yang lain, sehingga, apabila, nantinya memang terjadi, hal yang serupa, di tahun ini, kita yang menyaksikan video ini, tidak freak out, tidak panik, karena kenapa? Karena, apa yang terjadi, di spot index market ini, walaupun kalian tidak trading di sini, ini pasti akan, berpengaruh, terhadap apa yang terjadi, di market gold, commodity juga, ya, dan emas, ya, market gold, oil, ya, kalian tinggal riset, ya, kalau tadi saya riset, di 2007, ya, di 2007, di bulan, Oktober, ketika itu, market gold ini, malah terus mengalami, kemaikan, oke, kita bisa lihat di sini, ya, sebelum kita akhiri, kita bisa lihat di sini, 2007, bulan Mei, eh, bulan, nah, ini ya, kalian bisa lihat, September, Oktober, Oktober, nah, kalian bisa lihat ini naik terus, sampai dengan awal tahun depan, dan ini, sangat cocok dengan seasonality, yang terjadi di gold, di akhir tahun, akhir tahun itu biasanya, sampai awal tahun depan itu, mengalami kenaikan terus, jadi, saya masih sangat-sangat, terbuka, untuk, another possibility, gold break, another all time high, tapi untuk minggu ini, saya lihat adalah, down dulu, sebelum another up, Ok, major, big move-nya adalah, kemungkinan saya lihat, down dulu, setelah up, berdasarkan, apa yang saya lihat, possible structure, yang saya lihat, di time frame, 4 jam ini, Ok, di time frame 4 jam ini, drop, A, B, C, another drop, before another up, Ok, so, I think that's it, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kita ketemu lagi, di weekly market outlook, minggu depan, ya, jangan lupa, jombang ini adalah, Arnold Farm, trade with care, all the best for a trade, see you again next week, bye-bye.